Saya gunakan ke amunusia-amunusia racian dan tujuan-tujuannya sudah saya sampaikan. Semoga tanaman wadi kita yang gilisaya bisa kembali pulih dan ini merupakan langkah awal ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan tani. Pada kesempatan kali ini untuk tanaman padi kita yang habis terkena banjir terus sering dikuyur air hujan. Ini mengakibatkan padi mengalami daun-daun pada menguning ya. Ada ngelinting-ngelintingnya juga. Di sini memang untuk perawatan itu agak sedikit lambat karena terkendala hujan. Terus padi pada mengalami kerdil atau pembunuhan kerdil ya. Kayak gini contohnya. Kondisi seperti ini perlu saya kasih perlakuan atau penyemprotan nutrisi agar tanaman bisa kembali pulih dari serangan-serangan hama. Yaitu daun menguning, ngelinting, serta untuk antisipasi jamur ya. Dan nutrisi juga penting agar tanaman bisa tumbuh dengan normal. Oke sobat tani, kita lanjut ke peracikan nutrisi agar tanaman padi ketan gerendel bisa pulih kembali untuk menghasilkan panen semaksimal mungkin. Ya untuk amunisi yang akan saya berikan untuk padi yang terkena daun menguning, pertumbuhan kerdil, dan antisipasi serangan jamur juga. Di sini yang pertama akan saya kasih insektis rebel ya untuk antisipasi serangan hama. Saya kasih satu tutup botolnya. Kemudian dilanjut dengan pemberian CNG. CNG di sini saya kasih tiga sendok makan. setelah itu saya kasih nutrisi. Sekarang saya menggunakan verti lepah di dua. Saya kasih lima sendok. Oke sobat tani, ini adalah racikan. Amunisi di saat padi mengalami pertumbuhan kerdil, daun menguning, dan antisipasi jamur. Oke kita lanjut ke penyepraian tanaman padi ketan gerendel. Selamat menikmati. 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 Atau terserang, penyakit tumbuh kerdil, terus daun menguning, serta untuk penyegahan jamur, karena memang untuk lahan yang satu ini, itu lahan yang sering teredam banjir, dan tersebut juga karena faktor cuaca ekstrim, menghebatkan untuk MT pertama ini memang banyak yang terkendala di penyakit tumbuh kerdil, khususnya untuk tanaman jenis ketan kerdil ya. Untuk pengendalian ini, saya menggunakan racikan, yaitu Insecticida Bell, yang saya gunakan untuk antisipasi dari serangan sama ulat, sama sundep, sama kapar, dan sama wareng. Dilanjut lagi dengan pemberian CNK, yaitu kalsium nitrat, agar tanaman atau nutrisi dari kalsium nitrat bisa cepat terserap tanaman, supaya tanaman lebih tahan terhadap cuaca yang panas dan hujan, sesampingan juga dengan pemberian CNK, itu memberi efek penyegaran pada daun-daun tanaman, agar tetap segar, supaya produksi bisa lebih maksimal. Di samping ini juga dengan pemberian CNK, itu lebih tidak disukai oleh tumbuhnya jamur ya. Terus ditambah lagi dengan nutrisi vertila padi 2, ini memang nutrisi yang saya andalkan di musim-musim hujan, karena saya sangat cocok untuk pengendalian daun menguning, daun merah dari asam-asaman, terus juga bisa untuk antisipasi dari serangan belas ya, atau kresek. Oke lah Sobat Tani, itulah saya gunakan ke amunusia-amunusia racian, dan tujuan-tujuannya sudah saya sampaikan, semoga tanaman padi kita yang gilis saya bisa kembali pulih, dan ini merupakan langkah awal ya, dari langkah awal, yang saya berikan untuk tanaman padi yang baru terkena, baru terserang. Daun merah, pertumbuhan kecil, dan antisipasi penyakit jamur. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.